Hai saya juga percaya Yesus siapa bilang saya nggak percaya Yesus iya Bang Risto percaya Yesus kan dulu kan ya saya percaya Yesus hingga sekarang percaya kami masih percaya hingga saat ini Yesus atau Isa Bang Ali ah isan yang sama-sama sama orang yang sama ya kami kami para muhalaf ini Oh sama saja menurut juga ya Nah malaf juga Oh ya ya klub percaya berarti gimana emang sama Islam dengan ajaran Yesus gitu Bang Rih ah kalaupun mengalami masih banyak ya ya saya percaya dimana jisut itu adalah seorang utusan ketika jisut sendiri berkata seorang nabi dihormati dimana-mana tidak tapi tidak di asas kampungnya sendiri pada rumahnya sendiri ya kan dan orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus berkata dia benar seorang benar-benar seorang nabi dan di ayat lain juga orang yang hidup sezaman dengan Yesus pun berkata inilah nabi Yesus dari Nazaret dan Yesus sendiri tidak pernah mengaku Tuhan dan orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus tidak pernah menjadikannya Yesus sebagai Tuhan oke terus lanjut apa lagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan-kawan yang dirahmati Allah semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelah insya Allah dan Allah pun kumpulkan kita para kawan-kawan di bawah naungan aras Allah beristaha para nabi beristaha para orang-orang yang Allah kasihi Allah sayangi Allah cinta insya Allah di bawah naungan aras Allah kelah insya Allah dimana tiada naungan selain daripada naungannya insya Allah amin amin Allahumma amin kawan-kawan Simin hari ini saya akan menggunakan video dimana tentang pertanyaan-pertanyaan bagaimana kami ya yang dahulunya Kristen ini masuk Islam oleh karena dipertanyakan ya oleh kawan Kristen ya kawan Kristen menanyakan mengapa saya masuk Islam ya dan mu'alaf-mu'alaf yang lain pun dipertanyakan mengapa mesti masuk Islam gitu ya jadi apakah Jesus dengan Isa al-Masih itu adalah orang yang sama menurut pertanyaan menurut dari pertanyaan itu tadi maka kami pun menjawab dia adalah orang yang sama ya nabi yang sama seperti apa yang ada di video ini ketika kami menjawab maupun kami dipertanyakan kan mari kita saksikan itu tapi percayalah ada begitu kan kan sama aja gitu berarti masing-masing benar juga kan masing-masing benar menurut keyakinannya masing-masing benar menurut kitabnya itu Soti Bang di waktu sehat tadi bilangkan bagaimana mengenalalah ya dengan kitabnya Al-Quran ya ya sekarang sekarang begini ya aja limusa ya gini-gini ya saya paham ini arah-arah-arahnya mau saya paham nah sorry ini saya karena banyak juga ada sahabat-sahabat Kristen juga di sini saya nanti ini nggak enak soalnya suara saya besar saya mau tanya sama anda ini yang yang menyuruh anda menuhankan Yesus siapa Hai menurutnya nggak ada loh kenapa kamu kenapa anda tuh menyembah sama Yesus kalau nggak ada yang menyuruh Hai saya percaya Yesus karena ya ada kuasa akan misal saya sudah percaya kita itu ada yang tidak kuasa di dalam nama Yesus saya minta gitu Yesus tukang Bapak saya juga percaya Yesus siapa bilang saya nggak percaya Yesus Iya Bang Risto percaya Yesus kan dulu kan ya saya percaya Yesus hingga saya masih percaya kami masih percaya hingga saat ini Yesus atau Isa Bang Ali isa dengan Yesus sama-sama orang-sama orang yang sama kami kami para mu'alaf ini oh sama saja mahalaf juga ya nah mahalaf juga oh ya ya klub percaya berarti gimana emang sama Islam dengan ajaran Yesus gitu Bang Rih ha kalaupun menurut masih banyak ya ya saya percaya dimana Yesus itu adalah seorang utusan ketika Yesus sendiri berkata seorang Nabi dihormati dimana-mana tidak tapi tidak di asas kampungnya sendiri pada rumahnya sendiri ya kan dan orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus berkata dia benar seorang benar-benar seorang Nabi dan di ayat lain juga orang yang hidup sezaman dengan Yesus pun berkata inilah Nabi Yesus dari Nazaret dan Yesus sendiri tidak pernah mengaku Tuhan dan orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus tidak pernah menjadikannya Yesus sebagai Tuhan oke terus lanjut apa lagi ya gitu maksudnya ajarannya gitu kan nah ajarannya justru kami apa yang dilakukan oleh Yesus contoh seperti Yesus puasa kami puasa Yesus bersunat kami bersunat Yesus bersujud kepada Allah kami bersujud kepada Allah ya kan nah terus apa lagi ayah sekarang Bang Ali lakukan seperti yang ini kenapa harus Bang Ali masuk Islam gitu ah oleh karena seakan tinggal lakukan saja gitu ntar balik ntar ya Bang misalnya gini seperti Bang Ali bilang ah sunat kan saya sunat saya juga sunat misalnya tidak makan babi saya nggak makan babi saya nggak makan lili udang saya nggak makan Bang semua nggak makan saya tapi nggak masuk Islam saya gitu kan ah ah misal Bang Ali kan percaya Yesus tuh ya harusnya kan Bang Ali tetap saya bertahan di Kristen tapi Bang Ali ajarkan tuh orang-orang Kristen tuh yang nggak benar jadi yang benar tuh kita yang salah tuh orang Kristen nya seperti saya nih lagi mau mau ajarkan pendeta saya nih gitu nggak boleh makan babi babi itu diharamkan diharamkan tuh karena nggak baik nanti banyak kita mati muda tuh nah tapi kan Yesus untuk Israel Yesus untuk manisrael saja aku mencukup buat situ Iya kan untuk manisrael ya kenapa situ ambil-ambil orang-orang ambil-ambil ketemu hanya Pak Israel Yesus mana Tuhan Bani Israel ya Pak Yesus Tuhan Yesus Tuhan jadi murid-muridnya yang untuk untuk di luar Israel kan ya tetapi Yesus mengutus muridnya muridnya untuk Bani di luar Israel kan seperti itu ada perintah ada perintah di mana ada perintahnya tertulis dimana jadikan semua bangsa muridku lalu jika mana lalu itu apakah ayat itu sampai di hanya sampai di situ jika mana memang itu ayat yang diyakini oleh kekristenan adalah sesuatu yang mutlak wajib dilakukan oleh kekristenan apakah ayat itu sampai hanya sampai di situ Markus itu masuk nah ayatnya kan tidak sampai di situ nah coba-coba anda baca sampai habis di mana kalian diperintahkan untuk untuk meminum racun apakah kalian bersedia kemana larinya Bang tapi jadikan semua bangsa muridku nah kan begini saya rumitkan ya kan Yesus itu berkata aku hanya diutus ini hanya saya garis bawahnya hanya ya tidak untuk bangsa yang lain aku hanya diutus bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel ya kan lalu ditambahkan oleh ditambahkan ayat yakni Markus 18 ayat 1 hingga seterusnya itu ya sampai perintah minum racun ya kan jika mana ayat yang dikata jadikanlah mereka itu bangsa menjadi bangsa muridku itu otomatis ya ayat keselanjutannya menyertai bagi tanda-tanda ini akan menyertai bagi orang yang percaya yang percaya itu itu di ayat terakhir Bang enggak ada lagi bang itu karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan Mbak Tesla mereka dalam nama bapak anak dan terus-terus-terus lanjut 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 karena ayat itu tidak berhenti sampai disitu kalau memang jika memang memang ayat itu adalah hal yang mutlak mufi dilakukan ya mutlak murni-murni oleh karena kekerjaan meyakini itu adalah ayat yang benar benar-benar perintah Yesus maka lanjutkan ayat itu karena sebagian Kristen mengatakan ini ayat sisipan ya ayat ini ayat Markus ini ini ayat sisipan jadikanlah semua bangsa jadwal murid menjadikan bangsa itu muridku itu ayat sisipan ini kristasoro pernah mengakui hal itu nah sekarang lanjutkan ayat itu sampai habis sudah habis tadi Bang sudah pasal 28 tadi habis nah tentang bagaimana itu ayat terakhir karena perintah terakhir itu sesudah Yesus bangkit bang perintahnya nah terus bagaimana tentang perintah-perintah untuk meminum racun itu enggak ada perintah bang itu tanda-tanda menyertai bang bagi orang yang percaya bagi orang yang percaya 形 스�itten bertulis dan itu bukanlah sebuah tapesiran ini jelas secara tepuk Menyertai Kalau itu kan nanti Saya tafsirkan Tapsiran Abang Adi Kalau saya itu tanda-tanda akan menyertai Ini telah tertulis Dan itu bukanlah sebuah tafsiran Ini jelas secara Tekstual perintah Tanda-tanda ini Akan menyertai bagi orang-orang Yang percaya Dia akan Mengusir setan dan berbahasa Berbahasa baru Dan dia akan memegang ular Dan meminum racun sekalipun Maut tidak akan mendapat bungka Apakah Anda mampu Melaksanakan perintah itu? Ya kalau gitu nanti Kan berdebat jadi ya Saya jawab sesuai pemikiran saya Abang gak terima, abang yang benar Susah juga kan Padahal kan saya ingin manik kitab ini Kalau saya bilang itu tanda-tanda Itu menyertai Nanti ada yang menyertai Seperti Paulus Nanti ada Nah jadi itu Saya jawab ini Bagaimana caranya Abang-abang-abang Baksana pemikiran Abang di dalam kitab saya Gitu Begini adik Kan begini adik Adik kan tadi bertanya Mengapa Mesti menjadi Kristen Kan adik bertanya Dengan abang kan bertanya Kenapa abang mungkin Menjadi Kristen Menjadi Muslim Kan begitu kan Nah oleh karena Kenapa harus Harus masuk Muslim ya Nah itu Maka korelasinya Dari ayat ini tadi Oh itu Tunggu dulu Ketika Jesus berkata Aku hanya diutus Bagi domba-domba Yang hilang dari umat Israel Ya Hanya ini disitu Lalu Ya Ketika Ketika Ada ayat Yang menyatakan Seperti Memang saya giring Adik itu Kesitu Nah dan Sudah saya duga Adik pasti akan Lari ke ayat Jadikanlah semua Bangsa muridku Saya Abang sudah menduga hal itu Pasti arahnya Kesitu Makanya Abang suruh Adik lanjutkan Dimana ayat Perintah Untuk Meminum racun itu Apakah adik itu Sanggup melaksanakan hal itu Kan itu Kenapa Adik bertanya Kenapa abang masuk Masuk Islam Ya Dari kisten Tidak Islam Kan itu Nah salah satunya Salah satunya Karena abang Mempercayai Bahwa Jisus itu Hanya diutus Bagi domba-domba Yang hilang dari Umat Israel saja Dan untuk Ayat berikutnya Yang adik Sampaikan tadi Jadikanlah semua Bangsa muridku itu Itu ayat sisipan Dan itu ayat bohong Kalau Memang itu Ayat betulan Otomatis Orang tidak Akan ragu Untuk meminum racun Dan memegang ular Dan berbahasa baru Mengusir setan Ya kan Bukankan di dalam Matius 7 Ayat 21 Hingat 23 Itu jelas Ya kan Disitu orang orang Kristen Akan diusirnya Gitu loh Orang-orang yang menjadikan Jisus itu Tuhan Yang bernubuat Dengan Mengatasnamakan Jisus sebagai Tuhan Dan mengadakan Mugsizat Mugsizat Mengadakan Mugsizat Mugsizat Dengan mengatasnamakan Jisus sebagai Tuhan Maka akan diusirnya Jisus berkata Nyahlah daripadaku Aku tidak Sesungguh aku Tidak mengenai engkau Dan nyahlah daripadaku Karena sesungguh Yang kalian pembuat Adalah Kalian semua Pembuat kejahatan Itu jelas Jadi gini Bang Ali Jadi ayat yang Minum racun tadi Bang Ali Tidak percaya Tidak percaya Jadi tidak percaya Karena itu Masuk Islam gitu kan Nah Tidak percaya Karena memang Tidak ya Salah satu Tidak percaya Karena Kenapa Karena Jisus sendiri Sudah mengaku Dirinya hanyalah Seorang Nabi Itu yang pertama Yang kedua Jisus Mengaku Diutus hanya Bagi domba-domba Yang hilang dari Umat Israel Kalau yang ayat itu Bang Ali percaya Yang mana Yang diutus Bagi domba-domba Israel Jelas percaya Jelas percaya Karena memang Jadi Apa kriteria itu Bang Ali Ada yang boleh percaya Ada yang tidak Nah ini makanya Bang jelaskan Oke Dari Dari 100% Perjanjian baru Itu Sudah Didiskusikan Atau Dimuktamarkan Dalam Jisus seminar Itu hanya 18% Saja yang Benar Benar Perkataan Jisus Di dalam Jisus seminar Di dalam Perjanjian baru Dimana Otoritas tertinggi Di dalam Bible Itu adalah Jisus Alisalam Dan maka Ucapan-ucapan Jisus Yang mutlak Menjadi Otoritasnya Di sana Ketika Jisus berkata Aku hanya Diutus Bagi domba-domba Yang hilang Dari umat Israel Maka Tidaklah Jisus itu Menjadikan Semua bangsa Ya Semua bangsa Itu adalah Kaumnya Tidak Dan kami Umat Israel Nah Islam Bukan kaumnya Nah Bukan Islam bukan kaum Bukan kaumnya Bukan kaumnya Umat Makanya Abang jelaskan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu Tunggu dulu Ya Makanya Abang jelaskan Abang jelaskan Ketika Ketika Jisus itu Diutus Hanya bagi domba-domba Yang hilang Dari umat Israel Dan di dalam Al-Quran pun demikian Bahasanya Jisus itu hanya Diutus bagi Kaumnya Dimana Kaumnya itu ada Yakni Bani Israel Nah Dari situlah Maka Ketika Umat Islam ini Apa Meyakini Jisus itu Sebagai Nabi Sebagai Nabi Umat Bangsa Israel Bukan Umat Keseluruhan Namun Walaupun demikian Kita Umat Islam Wajib mengimani Bahwasannya Allah pernah Menurunkan Nabi-Nabi Terdahulu Termasuk Nabi yang Bernamakan Jisus Al-Islam Ataupun Isah Al-Masih Ataupun Yesuah Al-Masyah Itu tadi Jadi Kalaupun Kalaupun Ini adik Kalaupun Kalaupun Keuntungan Kita cerita Keuntungan Sekarang Dimana Keuntungan Umat Islam Jikalah Jikalalah Kekristenan Itu menjadikan Yesus Sebagai tokoh Tertinggi Sang Juru Selamat Lalu Kristen itu Benar adanya Lalu masuk Surga Maka Islam pun Ikut Masuk Surga Sebab Apa Sebab Kami Juga Ikut Mengimani Yesus Sebagai Utusan Sebagai Seorang Nabi Namun Sebaliknya Demikian Jika Manalah Islam Itu yang Benar Dengan Tokohnya Yakni Nabi Muhammad Rasulullah Sebagai Tokoh Tertingginya Dimana Umat Islam Itu akan Masuk Surga Dan Benar Benarlah Adanya Maka Mohon Maaf Jelas Kristen Kami Tinggalkan Tinggalkan Masuk Neraka Dan Kami Masuk Surga Oleh Karena Kami Mengimani Apa Yang Kristen Imani Namun Kristen Tidak Mengimani Apa Yang Kami Imani Dan Sesungguhnya Jika Manalah Jesus Itu Adalah Tuhan Menurut Kristen Dan Itu Benar Maka Tidaklah Perlu Umat Islam Itu pun Menjadi Kristen Arus Mesti Menjadi Kristen Oleh Karena Sesuai Dengan Apa Yang Sering Dijadikan Dalil Oleh Kekristenan Bahwasannya Jesus Mati Untuk Menebus Dosa Umat Manusia Jikalau lah Itu Benar Benar Adanya Jadi Tidak Perlu Abang Masuk Kristen Mengikuti Tidak Perlu Cukup Dengan Islam Dengan Dua Keuntungan Jikalau lah Kristen Itu Benar Maka Kami Tetap Akan Masuk Surga Oleh Karena Dosa Kami Sudah Ikut Tertebus Itu Yang Pertama Dan Yang Kedua Jikalau lah Islam Yang Benar Dan Ternyata Kristen Itu Salah Maka Kristen Tetap Masuk Neraka Jahanam Islam Tetap Masuk Surga Itulah Keuntungan Dari Menjadi Umat Islam Jelas Oke Adik Apa yang Adik Pertanyakan Silahkan Sebentar Kasih Waktu dulu Karena Banyak Yang Di Backstrip Rame Sekali Ini Silahkan Dari Pesod Ibrahim Dan Ibrahim Dinos Pilo Ini Saya kasih Waktu Dulu Ibrahim Dinos Pilo Silahkan Silahkan Saya Di Backstrip Oke Oke Bang Aris Terima kasih Jadi Mungkin Saya Ini Apa Boleh Dari Tadi Saya Ikutin Bang Gia Ini Mungkin Lagi Mencari Jadi Sebenarnya Bahasanya Tapi Jangan Kita Ini Harusnya Kita Dukung Siapa Tahu Apa yang Dicaranya Bisa Didapatkan Saya Suka Diskusi Kalau Saya Tahu Adik Kita Ini Mau Jebak Kita Tapi Kita Ikuti Saja Kalau Jebak Bang Ali Kasih Yang Baik Gitu Kan Ntar Ntar Dulu Bang Ali Kasih Waktu Gak 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 Kalau Pendapat Saya Saya Lihatnya Dia Pengen Mencari Mungkin Bahasanya Kurang Tepat Jadi Lebih Banyak Menyerang Tapi Cukup Menarik Bang Gia Kalau Dari Saya Pribadi Kalau Ditanya Seperti Tadi Apa Yang Membuat Saya Harus Masuk Islam Saya Juga Mualat Sama Apa Yang Harus Membuat Saya Masuk Islam Padahal Tidak Makan Babi Tidak Ini Dan Sebagainya Pada Dasar Kalau Saya Pribadi Saya Boleh Cerita Ini Bukan Masalah Tidak Makan Babinya Saya Harus Masuk Islam Bukan Masalah Apapun Itulah Yang Diperintahkan Bukan Masalah Yang Diperintahkan Oleh Tuhannya Tapi Tapi Lebih Pada Dulu Saya Mencari Siapa Dan Bagaimana Itu Tuhan Baru Setelah Kalau Sudah Saya Mencari Itu Bisa Ketemu Ya Bisa Kan Gini Tuhan Memberikan Segala Sesuatu Harus Dengan Logis Yang Keterima Akal Manusia Makanya Kalau Kita Berdoa Itu Tidak Serta Merta Duit Jatuh Dari Langit Tapi Melalui Proses Jadi Apa Yang Tuhan Berikan Itu Selalu Dari Prosesnya Seperti Yang Bang Gia Lakukan Ini Mencari Saya Kurang Tahu Tapi Saya Memahaminya Bang Gia Mencari Pengen Tahu Lebih Banyak Nah Kalau Bagi Saya Pribadi Kembali Lagi Apa Yang Saya Bahas Tadi Kalau Bagi Saya Pribadi Saya Mencari Dulu Apakah Itu Tuhan Bagaimana Tuhan Siapa Itu Tuhan Saya Dulu Katolik Saya Menempatkan Satu Satu Apa Namanya Satu Kriteria Tuhan Yang Pada Dasar Itu Saya Ambil Dari Kita Perjanjian Lama Itu Karena Banyak Kawan-kawan Muslim Yang Sering Ngomong Dulu Itu Sering Banyak Ngomong Kenapa Sebenarnya Yesus Itu Jadi Tuhan Perjanjian Baru Tulsu Dan Sebagainya Oke Saya Ikutin Kawan-kawan Saya Muslim Dulu Kan Saya Cari Di Perjanjian Lama Memang Dari Jaman Nabi Musa Dari Jaman Nabi Abraham Kalau kita Lihat Nabi Ayub Nabi Nuh Sampai Nabi Musa Tidak 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 Bahasanya Lebih Tidak Pantes Untuk Kita Lihat Karena Kita Manusia Yang Tidak Bisa Memandang Ya Tapi Bahasanya Kalau bahasa kitanya tidak bisa dilihat Tapi bahasa yang lebih Lebih ininya lagi Tidak pantas untuk kita lihat pada dasarnya Kenapa? Karena kita ini ciptaan Itu kan di ayat Injil sendiri Di Bible sendiri sudah dikatakan Mana mungkin Seorang Apa Saya lupa tuh Sebuah ciptaan Waktu itu ada perompaman tenang Tentang Seorang pengrajin yang membuat Alat kerajinan Nah itu disitu Dikatakan bahwa alat kerajinannya itu Mana mungkin bersaksi Tentang Bersaksi atau melihat gitu ya Tentang pengrajinnya Seperti itu loh Jadi bahasa-bahasa di Al-Quran Eh sorry Di Bible itu coba Coba saya logikakan Apa maksudnya ya Saya ketemu berarti pada dasar Tuhan itu Tidak bisa dilihat Kemudian yang di jaman Nabi Musa Juga seperti itu Saya sempat berdebat sih Waktu itu sama Sang debater pernah Waktu itu saya mempertanyakan hal ini Dia bilang Itu Musa bisa lihat Kenapa bisa lihat Saya tanya Karena ada wujud api Tapi bukan apinya Tapi dia bisa melihat Tapi gak logis Saya bilang Kenapa gak logis ya Kata debater kan Kalau Memang Tuhan itu Berwujud api Saat itu Gak mungkin Setelah dari situ Musa Ayat selanjutnya itu kan ada Musa meminta Untuk melihat Tuhan Jadi gak masuk akal bagi saya Ya pada dasarnya tetap kembali lagi Tuhan itu Tidak bisa dilihat Jadi gitu sih Makanya saat Saat saya Pemahaman Kristen saya Waktu itu Apa sorry Waktu pemahaman Kristen Waktu saya masih Katolik dulu Dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Dan Tuhan itu pernah dilihat Waktu itu kan Karena Yesus itu kan Nyata jadi manusia Itu menjadi gak masuk akal Dan saya menolak Bahwa Yesus itu Sebagai Tuhan Karena Pada dasarnya Bapak sendiri Yesus sendiri juga udah ngomong Bapak itu sendiri Tidak bisa dilihat Gitu Makasih Ya Jadi gini ya Bang Assalamualaikum Assalamualaikum Ya bersyukur Waalaikumsalam Yuk saya sebentar aja ya Maaf nih Mana Bung Aristo Ini saya masuk aja Sebentar Ini untuk yang Demikian tadi Ketika Kawan-kawan Kristen Dari pihak Kristen ini Menanyakan Tentang bagaimana Kami masih Islam Dan dia pun bertanya Seperti apa Tuhan itu Itu ya Ini Beliau Kristen Tapi Pertanyaannya Apa Kata Kita orang Jika mana orang Kita jawab Kata Nyeleneh Pertanyaan itu Nyeleneh Dan Orang-orang Seperti ini Kita menjawab Tidak mesti Dengan Dalil-dalil Melainkan Dengan Akal logika Dan Kesekali memang Harus Ada Apa namanya Hal-hal yang Kita dapat tunjukkan Melalui dari Kedua kitab Jadi Kalaupun melalui Al-Quran Itu hanyalah Sepenggal-sepenggal Saja Sikit-sikit Seayat Dua Ayat Saja Tidak Tidak Harus ke Semuanya Karena Tidak Meyakini Mereka Dan tidak Mengimani Maka Percuma Kita Menyampaikannya Maka Kita Mesti Menjawabnya Dengan Otoritasnya Di dalam kitab Mereka Yang ini Jesus Al-Islam Sebagai Otoritas Tertinggi Di dalam Bible Itu Sendiri Karena Memang Bible Itu Yang menjadi Tokoh Utama Tokoh Sentralnya Itu adalah Jesus Al-Islam Jadi Semua Kami Tadi Malam Ya Oleh karena Waktu Dan ruang Untuk Kesempatan Saya Berbicara Itu Sangat Sedikit Sekali Maka Ya Tidak Sampai Tuntas Itu Ya Namun Tak apalah Masih ada Banyak Waktu Manalah Tahun Nanti Beliau Datang Kembali Menghampiri Kita Kembali Maka Kita Akan Lebih Berjelas Tentang Bagaimana Konsep Konsep Ketuhanan Itu Sendiri Oke Demikian Tadi Kau Mesimin Yang Dapat Saya Sampaikan Dan Yang Dapat Saya Kabarkan Dan Saya Akhiripun Video Saya Ini Assalamualaikum Terima Terima